Hai memasuki area ini cuman sulit ya guys jadi dari jalan itu jalan dari jalan raya menuju ke sini tuh jalannya rusak seperti ini terus masih lumayan jauh juga dari jalan ke lokasi lumayan guys jadi harus benar-benar kesabaran ya atau memang barangkali disini karena jalannya ini dipakai untuk jalur pengangkutan tambang kapur ini barangkali ya jadi sengaja nggak di asfal dan kalau yang bawa kendaraan bermotor ini lumayan bikin mules ya kita udah sampai di hampir sampai di lokasi ya semudah tujuannya tuh kesana kita masih mau lihat foto-foto dulu disini kayak gimana Hai sekarang kita ke bawah yuk jalannya masih rusak masih rusak habis Hai aja nih motor mobil kasihan mobilnya jalan kayak gini kecuali truk ya ingin tahu aja kita menelusuri Bukit Kapur ini Rapanunggal namanya kita Purkelapanunggal kilomsi sekedar bertualang kayaknya dulu bekasnya tambang emas juga bekas-bekas tambang emas masih ada alat-alatnya asli jalannya rusak nih asli jalannya rusak rusak banget karena pakai stabilizer jadi enggak kelihatan goyang-goyang ya nah ini lagi di bukit ya salah satu bukit di Celengsi ya ini penambangan kapur juga kayak kayak kemarin di Madura sana habis bukitnya diambilin ini nanti lama-lama aja dirusak semua ya bukitnya ini tuh sayang sekali ya tapi disana banyak perumahan juga banyak rumah penduduk ya disana itu ini masih di lingkungan sini ya setelah sini salah satu tersebut salah satu tersebut yang mengangkut boleh bukas apa ya ini bagus bagus juga sih Ini jam 11.30 siang Waduh panasnya pas lagi kencang-kencangnya Luar biasa panasnya disini mantul Ada rumah sendiri disini Waduh panasnya disini Wah Bisa sebuah rumah Tersendiri Permisi ibu Oke guys Sampai disini dulu Perjumpaan kita Di video petualangan Di Gunung Kapur Kelapa Nunggal Cirengsi ini Semoga video ini Menjadi inspirasi untuk anda Yang mau berwisata Ke Bukit Kapur Manunggal Oke Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.